Renungan malam seiman yang ditulis oleh Dr. Kathleen de Wijaya Kuntarat dan pendeta Dr. Jonathan Kuntarat berjudul Mencari Yesus. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, di Tanah Judea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, dimanakah dia Raja Orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Matius 2 ayat 1 dan 2 adalah ayat inti dari Renungan kita pada malam hari ini. Satu hal yang luar biasa pada saat Yesus lahir, Raja Herodes dikagetkan dengan kedatangan para ilmuwan dari timur yang menanyakan, dimana Yesus? Raja Orang Yahudi itu? Siapakah orang majus ini? Dalam bahasa gerika disebut Manggoy dan dari sana akhirnya muncullah kata Magician. Tetapi mereka bukan berarti Magician dalam arti ahli sihir seperti yang sekarang ini. Akan tetapi mereka disebut orang bijaksana. Manggoy dikenal sebagai kelompok orang terpelajar, kaya dan berpengaruh. Mereka juga adalah ahli filsafat dan dijulukan konseler dari timur. Mereka belajar buku-buku termasuk Alkitab. Sebab itu mereka telah mendapatkan tulisan Bahum dalam buku Bilangan 24 ayat 17 yang mengatakan, akan ada bintang datang dari Yaakub. Mungkin mereka juga mengetahui akan nubuatan Daniel, sehingga mereka dapat menarik kesimpulan bahwa sudah waktunya Mesias datang. Mereka datang dari timur dan negeri timur yang disebutkan oleh Bahum itu adalah lembah sajur antara Aleppo dan Karsemis. Dan tidak berapa jauh dari sungai Eva. Satu tempat yang jaraknya 640 km dari Bethlehem. Sedikitnya mereka memerlukan 3 minggu sampai 1 bulan untuk bisa tiba di sana. Kemudian mereka bertanya, di mana Raja itu supaya kami dapat menyembah dia? Bayangkan mereka mengadakan perjalanan sejauh 640 km untuk menyembah Tuhan. Itu adalah kira-kira 1 bulan perjalanan untuk menyembah Tuhan. Pertanyaan yang perlu kita tanyakan pada diri kita masing-masing. Mengapa ada di antara kita yang tidak mau ke gereja? Sebab rasanya rumah kita terlalu jauh dari gereja. Atau ada pula yang tidak mau ke gereja dengan alasan sebab hujan atau salju dan sebagainya. Apakah mungkin orang lain yang lebih setia dalam mempelajari Alkitab dari umat Tuhan? Tuhan tidak menyanyiakan pengharapan dari orang yang mencarinya. Sebab ia sendiri yang telah berfirman sebagaimana tertulis dalam Meremia 29 ayat 12 dan 13. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Marilah kita belajar dari ketekunan dan dedikasi orang majus yang rajin mempelajari Alkitab. Carilah Tuhan dan sembahlah kepadanya. Marilah kita mengundang Yesus untuk lahir dalam hati kita masing-masing. Sebab hanya dengan kehadirannya saja kita dapat memiliki damai sejahtera. Kebahagiaan dan sukacita bukan hanya di bulan Desember ini saja, tetapi sepanjang hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.